Pasti ku terpilih jadi ratu Halo guys, welcome back to Tashyarifina channel Kali ini aku ada program baru yaitu Ratu Sejagat Semalam by Annifer Palace Dimana program ini aku akan makeover wanita-wanita hebat yang berjuang mengais rejeki Yang menurut aku lebih hebat dari seorang lelaki Halo, perkenalkan nama saya Mia Umur saya 20 tahun Kerjaan saya sehari-hari ngamain Sama manusia silver juga Penasaran kan hasil makeovernya kayak gimana? Dari manusia silver karena mau kurangin beban orang tua aja Yuk pantau terus channel youtube aku dan nonton videonya sampai selesai Pesannya cuma satu Buat bapak jangan suka banding-banding Mia sama anak orang lain Tunggu aja Kanonia sayang salam Halo, perkenalkan nama saya Mia Umur saya 20 tahun Pekerjaan saya sehari-hari ngamain Sama manusia silver juga Saya jadi manusia silver udah 2 tahun Tadinya saya ngamen karena udah banyak Jadi saya manusia silver deh Aku mau jadi manusia silver Karena mau kurangin beban orang tua aja Sebenernya iri sih Nggak ada teman pada sekolah Cuma Karena biaya Aku jadi SMP aja Halo kak Aku Anissa Dari timnya Tasha Revina Jadi aku dapat info dari bos aku Kalau misalnya kakak tuh sering lewat sini Nah bos aku itu mengajar kakak untuk makeover di salonnya Mau enggak? Mau deh kan? Mau ya Biar kita lebih cantik Aku seneng banget bisa diajak sama tim Tasha Sampai jumpa Selamat datang di Anivor Palace Beauty Bar Anivor Palace Beauty Bar berasal dari kebalikan nama aku Yaitu Anivor dibalik Revina Sedangkan Palace sendiri artinya adalah kerajaan So aku mau bermimpi untuk membangun kerajaan kecantikan aku sendiri So Queen, hand up majesty Your crown deserves an hunt Pas sampai di salon aku disambut sama karyawan salon Butasha Ramah-ramah banget Sumpah ini pertama kalinya aku masuk ke salon semewa ini loh Kayak mimpi aja gitu Makasih banyak ya Butasha Misika Ini kami ada menu makan siang Nasi goreng atas Nasi yang beda dengan yang lain Karena disini kita ada semur dagingnya Dan telur mata sapi Dan di dalam nasi juga ada telurnya Kerupuk Dan ini kami ada minuman Japati yang terdiri dari Selasi dan Atadar Koko Ini kak silahkan dimakan Pasti kakak suka Terima kasih Saya permisi dulu ya kak Setelah mandi Rambut aku dipotong Biar ada style-nya Aku ngerti juga sih maksud mbaknya Tapi katanya biasa ap sih Setelah itu rambut aku mulai diwarnain Baru kali ini Rambut aku diwarnain secara profesional Biasanya aku cuma bisa Beli warna rambut yang diwarung Terus warnain sendiri Kayak mimpi aku bisa di makeover kayak gini Ini apa yang ini? Omre ya? Short ombre ini ya? Warna apa? Coba lihat Warna umum gitu bok Ini bagian atasnya diituin lagi ya kak? Dibikin Blicing ulang dari atas ke bawah, bawahnya paling terang jadinya nanti. Setelah rambut aku diwarnain, terus di kerimbat, kuku-kuku juga diwarnain, lebih cantik lagi. Tadi kuku-kuku jelek, setelah diwarnain, jadi indah banget deh pokoknya. Terus aku dikasih treatment-treatment yang belum pernah sama sekali aku rasain. Terus setelah itu aku di-makeup sama karyawan Butasya, lebih cantik lagi. Permisi kak, ini kami dari atas warkop untuk makanan kakak. Ini ada mie wagalak level 1, ini ada leci tea yang berdiri dari teh dan sirup leci, dan di dalamnya juga ada leci. Saya permisi dulu ya kak. Setelah di-makeup, aku diajak ke ruangan yang banyak banget bajunya. Permisi kak, makeovernya sudah selesai, sekarang saatnya rakan beli baju ya. Ayo ikut aku kak. Aku disuruh pilih. Mari kak silahkan pilih, ini ada wardrobe dari Ann Everglot. Ini aja deh kak. Oke. Gak nyangka ternyata itu bajunya buat aku. Terus aku dikasih sendal dan juga tas. Baik banget ya Bu Tasya. Welcome back to the Sherevina channel lagi. So guys, hari ini konten ratu sejagat semalam by Annifer Palace. Kita kedatangan satu ratu lagi hari ini. Dia itu adalah seorang perempuan berusia 20 tahun. Yang namanya itu Mia. Tapi ini bukan Mia Aprilia, bukan asisten saya si Mia Aprilia ini bukan ya. Jadi Mia ini adalah, dia itu gadis yang pekerjaannya itu sehari-hari adalah sebagai manusia silver. dan ngamen di jalanan ya. Jadi daripada kita penasaran langsung aja kita panggil Mia. Ratu sejagat. Wajah imah ini Pasti ku terpilih jadi ratu Endaikan ku jadi ratu sejagat Lompat! Kegirangan tapi ku terjatuh Dari ku si goyang Kiranya ku mimpi Ku semalam Cerah di si ratu semalam Halo! Kau senang gak hari ini? Senang banget Senang banget Tapi kamu kenal aku gak sebelumnya? Kenal sih Kenal sih Terus gimana rasanya? Kemarin rambut kamu aku yang ngechatin juga gimana rasanya? Dicatin rambut sama aku Senang banget Senang ya? Terus gimana? Kita minum dulu kali ya Ini aku dari tadi udah minum ini Ini buat kamu Ini minumannya itu Ini tuh bisa bikin kulit kita sehat dan cerah Karena dia ada kandungan collagen dan juga ada butationnya Boleh diminum Oh iya Jadi aku tuh sering ngeliat kamu lewat-lewat dari sini Ya sebenarnya gak cuma aku tapi tim aku juga sering ngeliat para manusia silver Kalian nyebutnya apa sih? Manusia silver tuh gimana cara nyebut? Ya manusia silver Manusia silver? Iya Silver man Silver man Kalau kamu silver queen Karena kamu like queen Karena kamu kayak queen Ya kan? Nah jadi tuh aku sering ngeliat Terus aku kayak Aku tuh kadang sebenarnya kalau ngeliat silver man ini tuh Aku suka kadang-kadang gak bisa membedakan ya Eh Mia Aku tuh gak bisa membedakan ini yang cewek yang mana Yang cowok yang mana Ya gitu Pokoknya intinya kalau yang cewek berarti pake baju Kadang-kadang kalau yang cowok gak pake baju ya kan? Nah terus kamu udah berapa lama? Udah 2 tahun sih 2 tahun? Keluarga kamu dimana? Di Bekasi Di Bekasi? Iya Oh tapi keluarga kamu tau kamu bekerja sebenarnya? Tau? Iya Orang tua masih lengkap? Masih Oh orang tua kerjanya apa? Kalau bapak sekurit yoyo Sekurit yoyo Iya Kalau mama biasanya di rumah Ibu rumah tangga Iya Keren Tapi kamu juga keren Karena kamu di usia 20 tahun udah mencari nafkah sendiri Tapi kamu masih tinggal sama orang tua? Masih Masih tinggal sama orang tua ya Tapi Mia aku mau nanya Tapi maaf ya Ini aku penasaran aja kepo ya kan? Udah punya pacar? Udah punya pacar belum sih? Udah Udah berapa lama pacarnya? Mau 2 tahun Mau 2 tahun Pacar kamu kerjanya sama? Masih sekolah sih Masih sekolah Iya Tapi kan aku tuh penasaran Kamu itu kan punya keluarga Tinggalnya juga masih sama orang tua Iya Kenapa kamu memilih untuk bekerja? Padahal kan sebenarnya kan ayah kamu juga masih mampu Iya sih Kenapa? Kan kadang Saya suka Ngurung gitu Kalo ngeliat orang tua Ngurung masalah keuangan Gitu Kaling gak bisa kalo Orang tua udah 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 Jadi tujuan Mia ini Bekerja Adalah sebenarnya Untuk meringankan beban orang tuanya Biar Dia tidak menjadi tanggungan 100% gitu ya Tapi kamu udah selesai sekolah? SMP doang lulus SMP doang Berarti dari 20 tahun udah mulai kerja Bagus Bagus Apakah kamu tidak merasa nyaman di rumah? Kenapa kamu gak Banyak-banyak anak-anak di luar sana tuh Yang lebih kayak Ah yaudah aku tinggal di rumah aja Gak ngapa-ngapain juga Orang tuaku bakalan bisa kerja kok Kan aku masih tanggung jawab orang tuaku gitu Apa sih yang bikin kamu kayak Enggak gue harus mandiri Gue harus kerja nih Apa yang bikin kamu kayak gitu? Uang itu gak ngecukupin semuanya Kan mama Ngenampung anak jatim-jatuh juga Nampung anak saya tuh Yang di tinggal Oh iya Jadi berarti di rumah rame? Rame Tapi mama kamu hatinya mulia banget loh Iya kan Salut loh aku Hebat loh itu Boleh tau gak ada berapa total anak yang di rumah kamu? Ada dua Oh ada dua Yang satu ponakan kamu Yang satu anak etim petu Iya Yang ponakan kamu itu Orang tuanya kemana? Bisa Oh bisa Wah Kalau yang etim petu Ditinggal meninggal Iya Tapi masih saudara juga yang etim petunya? Masih Masih saudara juga Umur berapa? 13 tahun Oh 13 tahun Udah lumayan besar juga ya Maksudnya bukan yang masih kecil-kecil banget Iya Tapi kamu sayang gak sama mereka? Sayang banget Sayang banget Kamu udah nganggep kayak adik kamu sendiri? Iya Apa sih kira-kira yang pernah mereka minta Sama kamu gitu Sampai kamu mikir Aduh aku harus struggle nih Harus berusaha nih Biar mereka bisa aku bahagiain juga Ada gak? Bisa sih? Gapapa It's okay Kenapa sayang? Gapapa Gapapa It's okay Kamu kalau ada masalah cerita dulu Nggak lupa Why? Kenapa? Ya aku rela berhenti sekolah Demi bantu kedua orang tuaku Gitu aja Nah yang Keponakan aku itu Yang ditinggal kedua orang tuanya Karena suka nangis dia Nangis kenapa? Ingat sama keluarganya gitu Tapi kamu hebat Aku bangga banget Anak seumur kamu Mau Mau Berkorban Tapi kamu Pernah gak sih Kayak Kepengen buat Aduh gue pengen sekolah lagi deh Gitu Kepengen sih Masih ada impian itu ya Hebat-hebat Terus kalau Sehari-hari Jadi manusia silver itu Kamu dapet berapa? Tergantung cuaca sih Tergantung cuaca Rata-rata deh Paling kecil berapa? Paling kecil 50 Paling besar? 100 Oh 100? Iya Hmm Berarti kalau buat kamu sendiri cukup ya? Itu juga belum cukup Kan Aku juga butuh ongkos Dari rumah Keponek gede Ongkos itu 30 ribu Kalau cuma dapet 100 Itu gak masuk Buat ke rumah Kepotong ongkos Nggak makan Iya Tapi kamu hebat banget sih Menurutku Kayak Hasil segitu Kamu bisa cukupin Untuk segala kebutuhan Dan kamu Gak nyerah gitu Itu Hebat Perempuan hebat Ini contoh perempuan hebat nih guys Ini calon-calon orang sukses nih Orang kayak gini nih ya Kamu Amin ya Terus aku boleh tau gak Nia Apa sih Hal paling bahagia dihidup kamu? Pernah gak ada satu hal bahagia? Paling bahagia? Gimana ya? Cuma pengen Satu diturutin sama orang tua gitu Itu harapan kamu Yang bisa membahagiakan kamu Diturutin sama orang tua Apa sih contohnya Yang gak diturutin itu apa? Ya Gimana ya? Kadang Karena orang tua tuh Dari bapak Suka ngebandingin gitu Sama anak-anak lain Tapi Baru lah Sendiri tuh gak usah ada Kalo kamu sebenernya tujuannya tulus Iya Itu hal paling membahagiakan Tapi kalo hal yang paling sedih Kan ini kan hal yang paling membahagiakan itu Berarti hal paling sedihnya? Dibandingin-bandingin sama anak Itu yang paling sedih Iya Jadi harapannya tuh Semoga jangan Janganlah Dibanding-bandingin anaknya ini sama Orang lain Karena kan setiap anak itu punya jalan kehidupannya sendiri-sendiri Every child has their own faith Jadi Menurutku Kalo misalkan memang mereka ngerasa Hmm Ingin membantu Tujuannya tulus Kita Harusnya sih sebagai orang tua harusnya Bisa lebih mengerti karakter dari anak ini gimana Karena aku juga sebenernya punya issue Waktu itu sama mamaku Tapi sekarang Setelah dibicarakan Baik-baik dan aku udah nikah Udah berdewasa Malah berbalik Jadi kayak mamaku lebih mengerti aku Tapi someday pasti kok Orang tua juga pasti bakal mengerti kamu Someday Yang gak aku suka tuh Dari bapak kadang Aku keluar Ngamen Masih dibilang badan Itu Tujuan kamu sebenernya tulus Iya Tapi harusnya kamu itu Segini aku bukan yang menggurui kamu ya Cuman ini kita curhat ya Kita kan sama-sama anak cewek Kamu anak berapa sih? Anak ketiga Berarti punya kakak? Abang Abang Dua abang ya? Iya Sebenernya tuh gini nih Seorang bapak itu kan pasti Pengennya tuh Melindungi anaknya Ya kan? Dan menurut aku sebenernya Bapak itu Ngomong kayak gitu ke kamu Bukan dari hatinya Karena kebanyakan seorang ayah Namanya dia laki-laki Dia pasti berpikir dengan logikanya Because man Berpikir dengan logika Beda sama ibu Ibu pasti berpikir dengan hati Bener? Pasti kamu lebih gampang bercerita Dan berkelukusan sama ibu kamu Daripada sama bapak Bener? Karena Ibu Itu perempuan Dia berpikir tuh dari hati Sementara kalau bapak Dia cuma berpikir dengan logikanya Dia cuma takut Anak gadisnya ini Di luar sana Kenapa-napa Karena Ya yang namanya Laki-laki yang tahu kehidupan di luar Pasti Apalagi ibu kamu ibu rumah tangga Pasti bapak lebih tahu nih Apa yang terjadi di luar sana Gimana Karena kerasnya kehidupan ini di luar sana Pasti bapak lebih tahu Makanya dia khawatir sama kamu Dia tuh sayang sama kamu Makanya dia seperti itu Cuman mungkin kamu sebagai anak butuh untuk berbicara lebih rasional Kalau bersama orang tua laki-laki Kalau aku Perhatian dari bapakku itu sudah hilang sejak 7 tahun yang lalu Bapakku itu sudah meninggal di 2016 Bapakku juga sama Dia tipikal yang Aku gak boleh pulang malem Kalau aku lagi acara ulang tahun Temen aku dijemput Ya sama kita kayak gitu Namanya anak perempuan kan Kalau aku anak paling besar Nah Cara aku berbicara sama papa pada saat itu Ketika papa masih ada adalah Aku menjelaskan dengan rasional Karena memang dia bermainnya dengan logika Tapi ketika kita berbicara sama ibu Kita bermain dengan perasaan Jadi yang dibicarakan tentang perasaan Begitu Ini mungkin bagi temen-temen yang lagi nonton Kalau misalkan kalian punya Daddy issues atau mother issues Kalian harus tahu Cara menghadapi orang tua kalian Aku sama mamaku itu Dulu selalu bertentangan Karena aku gak tahu How to treat my mother Gimana aku menghadapi mamaku Aku gak tahu Jadi setiap kali aku punya Argumen Aku ngelawan Aku maunya kayak gini Aku begini Aku jelasin secara logika Gak bisa Karena mama itu berpikir dengan perasaan Tapi kalau ngomong ke papa Dijelaskan dengan perasaan Dia juga gak bisa Dia bisa berpikir dengan logika Nah jadi kalau kamu mau Saran aku Kamu coba ngobrol sama Bapak kamu Dengan lebih rasional Pak aku itu begini Karena begini Karena begini Sebabnya begini Akibatnya begini Dan semua tanggung jawabnya Ada di aku Bla 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 Kamu ngomong kayak gitu Pasti bapak bisa lebih mengerti Pasti kamu kalau Dimarin papa kamu Kamu ngomongnya gini kan Tapi kan bapak gak pernah ngerti perasaan aku Ya kan? Ya bener Memang bapak itu gak bisa ngerti perasaan kita Dia hanya akan berpikir dengan apa yang dirasa benar Tapi ketika kita bisa menjelaskan secara logika juga ke beliau Dia pasti bakalan mengerti kok Oh ternyata anakku ini karakter seperti ini Percaya sama aku Coba dia terapin Coba kamu Kamu pikirkan Kalimat-kalimat apa yang bisa kamu sampaikan Secara jelas dan rinci Pasti Bapak kamu gak bakal kayak gitu lagi Jangan benci sama ayah selagi masih ada Kamu sayangkan sama bapak kamu Pasti Kamu pasti sayang sama bapak kamu Kalo bapak nonton kamu mau ngomong apa? Kamu jangan pernah maling untuk meng maaf sama bapak Selagi bapak kamu masih ada Mama kamu masih ada Sayangin mereka Nanti pas udah gak ada Sakitnya bener-bener bukan main ya Kamu tau gak Aku itu ngerasain yang namanya kangen Tapi gak tau aku harus ngapain Selagi masih ada Jangan pernah ego Jangan pernah malu Sama orang tua Gak ada orang tua yang gak sayang sama anaknya nih Semua orang tua sayang Aku jamin itu Kamu berasal dari mereka Pasti mereka sayang Cuman kadang memang penyapaian kita sebagai anak itu gak bener Bener deh Coba tau setelah video ini Bapak bisa berubah cara berpikirnya ke kamu Ih cantik loh dia ini Suka aku liatnya Yuk Sedikit katanya Iya Gak apa-apa sayang Ya pesannya cuma satu Buat bapak Buat bapak jangan suka Banding-bandingin dia Sama anak orang lain Ini Kanoninya sayang sama bapak Ya Pak ini anaknya sayang banget loh pak Bener deh Kalo bapak nonton ini anaknya sebenernya sayang banget Hatinya sebenernya lembut banget Oke deh Aku tuh gak mau bilangnya ini Buat modal Aku tuh bilangnya buat modal gitu ya Ini aku mau kasih uang jajat aja deh Buat kamu Buat kamu beli apa yang kamu mau Terserah Makasih kak Ya Sama kalo kamu follow aku Pasti kamu tau Aku itu lagi ngeluarin varian yang limited edition Ini Amore Amore eau de parfum Kamu mencobain gak? Disini gak ada? Ada ya Amore eau de parfum Coba gak? Suka gak? Enak kak? Enak Nah ini tuh dia cuman keluar 1 tahun sekali selama Valentine doa Ini tuh bentuk kasih sayang aku ke customer-customer aku Nah ini bentuk kasih sayang aku buat kamu Makasih Nah kalo yang ini dari tim Anniverable Aduh Ini tim yang ini dari tim Anniverable, Anniver Palace dan Youtube aku Ini buat kamu Aduh Semoga cukup Sukses terus Mau di unboxing gak? Enggak Enggak Mau unboxing nanti aja? Nanti aja Oke Yaudah Yaudah guys segitu dulu video kita hari ini Sama Mia Kita udah cerita-cerita banyak tadi Ini anak-anak hebat loh Ya anak-anak hebat Dia gak mikirin dirinya sendiri Bener-bener mikirin Semua orang yang ada di sekitarnya dia Kamu harus kuat ya Harus jadi independent woman ya Oke Thank you guys For watching this video Satu pesan aku buat siapapun yang lagi nonton video ini Dan termasuk untuk Mia Kamu mampu berdiri kuat di atas kakimu sendiri Dan mencapai kebahagiaan kamu Itu jauh lebih membahagiakan orang tua Daripada membalas jasa mereka Karena kita gak akan pernah bisa membalas jasa orang tua kita I feel proud of you Thank 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 you